Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pemerhati seni budaya yang berbahagia dan Sobat pemerhati pendidikan di Indonesia yang berbahagia Sudah lama tidak berjumpa dengan saya yang mempublish tentang seni-seni ya tentang pendidikan ya Art and Education Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya pada kesempatan ini ternyata pandemi juga masih belum berakhir Ya ini keprihatinan kita semuanya juga semuanya prihatinan tentang kondisi ini Tapi pendidikan harus tetap berjalan pembelajaran harus tetap berjalan ilmu pengetahuan harus kita kobarkan dan pencerahan kean-anak harus kita jalankan begini Baiklah Bapak Ibu, pemerhati seni budaya yang berbahagia Pada kesempatan ini saya akan sedikit share mengenai literasi numerasi yang sedang digalakkan oleh Kementerian Dibun Yang jelas literasi numerasi itu berkaitan dengan angka-angka atau angka-angka simbol-simbol yang berguna untuk kehidupan sejarah ini Kemudian yang kedua data-data kemudian fakta yang digunakan untuk menggunakan keputusan tertentu Ternyata literasi numerasi itu memang berkembang mencuci cabang-cabang keilmuan yang luas Bisa hubungannya dengan sains, bisa hubungannya dengan sosial, hubungannya dengan keterampilan, hubungannya dengan seni Nah yang seni ini agak susah ini Apakah ada hubungannya antara numerasi matematika misalnya hubungannya matematika dengan seni Ini kan sangat jauh ya Kalau kita bicara matematika kita bicara yang statis Kita bicara yang tetap Kalau kita bicara dengan seni, dengan emosional, dengan pikiran, dengan jiwa, lebih santai dan seterusnya Ini sesuatu yang berbeda Tapi ternyata teman-teman, ternyata Pitagoras itu sudah menemukan pada zaman dulu Harmonisasi musik itu berkorespondensi dengan perbandingan dua buah bilangan bulan Kemudian Josh Karton dari Jerman juga meneliti nada-nada yang diwujudkan dengan angka-angka Sehingga timbul angka-angka yang tidak terhingga Yang namanya infinity Nah ini ternyata ada hubungannya teman-teman Untuk matematika dan seni ini Maka sekarang ada istilah art integration Art integration itu dengan menggabungkan mata pelajaran yang berbeda Seni dengan matematika misalnya Atau seni dengan sains Tapi masing-masing punya kepentingan yang sama TIK-nya sama, tujuan pembelajaran sama Kemudian dilakukan Jadi sama-sama meraih tujuan pembelajaran Itu namanya art integration Ini yang dikembangkan sekarang Jadi kita sendiri dipraktisi Kita sendiri yang mengajar seni musik Itu juga menelaah Jadi kita ketika mengarang semen lagu Itu kan kita hubungannya dengan angka-angka Hubungannya dengan notasi Hubungannya dengan notasi yang digabung-gabungkan Enak atau tidak Itu kan tetap ada hubungannya dengan numerasi Literasi-numerasi Kemudian ketika kita menemukan suatu nada A Kemudian nada B itu ternyata ada ketukar frekuensi Jadi hubungannya sains juga Dalam penerapan kesehari-hari Itu musik itu terkaitannya dengan komposisi Balancing Itu kan literasi-numerasi itu Cuma kita tidak sadar Kita itu berpraktek Kita sudah berpraktek membuat komposisi Tapi ternyata itu juga ada hubungannya dengan numerasi Jadi Sebenarnya Kita sendiri sudah praktek Numerasi dalam pembelajaran seri musik Begitu Bapak Ibu sedikit share tentang Literasi-numerasi hubungannya dengan Seni Budaya khususnya seni musik Dan masih ada lagi, masih banyak lagi yang akan kita bahas Di episode berikutnya Yang lebih detail Kemudian yang lebih Aplikatif tentang literasi-numerasi ini Hubungannya dengan seni musik Ikuti terus Channel ini Dan Terima kasih Sekedar share Tidak menjadi rujukan Sekedar share Agar Barangkali bermanfaat Barangkali menimbulkan ide Bapak Ibu semuanya Dan bergerak maju Bersama Untuk mencerdaskan anak bangsa Menuju Indonesia Raya Salam seri budaya Terima kasih Selamat berjumpa kembali Sehat selalu Sehat selalu Amin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati